Langkah-langkah polda yang kita lakukan, kalau kita bicara bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat, sebenarnya memang tugas utama dari penyelenggara ya. Tapi tentu kita tidak bisa membiarkan penyelenggara sendiri bekerja, kita juga pasti sebagai bagian dari pemerintah tentu kita juga membantu. Nah, kalau kita bicara sasarannya meningkatkan partisipasi masyarakat, nah tentu kita juga lihat kluster-kluster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa sumex.co, jumpa lagi bersama saya, Wiwi, di sumex.co podcast episode ke-97. Semoga teman-teman yang ada di studio ini, sumex.co, dan pemirsa sumex yang berada dimanapun, selalu dalam keadaan sehat dan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik pemirsa, pada episode kali ini kita akan mencoba membahas hot issue yang sekarang ini lagi panas-panasnya tapi tetap adem, yaitu mengenai pilkada serantak di Provinsi Sumatera Selatan yang akan jatuh pada tanggal 27 November 2024. Nah, disini tema kita kali ini adalah sinergitas Polda Sumatera Selatan bersama media yang ada di Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan partisipasi dan kondusivitas pelaksanaan pilkada itu. Untuk itu, kami sengaja menghadirkan tiga narasumber yang pastinya sangat kompeten di bidang yang masing-masing. Langsung saja saya perkenalkan kepada yang di tengah ini, Bapak Kapolda Sumatera Selatan, R.J. Bapol Andi Rian R. Jayadi. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Kemudian juga di ujung sebelah sana itu ada kepala biru antara Sumatera Selatan, Bapak Syarif Abdullah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian ada satu lagi narasumber kita, pemuda yang enerjik yang sekarang menjadi General Manager Paltivi, Sri Febriandi, yang biasa kami sapa Bung P.I. Baik, kita langsung saja, Pak. Coba ngobrol santai ya, Pak. Sekarang ini kan tinggal menghitung hari, Pak. Masa pencoblosannya, Pak. Ya, tinggal menghitung hari. Berdasarkan data KPU, Pak, tingkat partisipasi masyarakat ini, Alhamdulillah di Sumatera Selatan, di 2019 itu meningkat ke 2024. Nah, tentu ini tidak lepas dari kerja dari Polda sendiri, Pak. Banyak pihak. Banyak pihak, salah satunya Polda Sumatera Selatan. Nah, bisa mungkin dijelaskan, Pak, sejauh ini upaya Polda untuk memasifkan partisipasi tingkat masyarakat pada saat pencoblosan. Ya, terima kasih, Mbak Wiwi. Selamat siang, Pemirsa Sumex. Langkah-langkah Polda yang kita lakukan, kalau kita bicara bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat, sebenarnya memang tugas utama dari penyelenggara ya. Betul, Pak. Tapi tentu kita tidak bisa membiarkan penyelenggara sendiri bekerja. Kita juga pasti sebagai bagian dari pemerintah, tentu kita juga membantu. Nah, kalau kita bicara sasarannya meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, tentu kita juga lihat klaster-klaster pemilih. Klaster-klaster pemilih. Nah, tentu yang paling utama adalah bagaimana kita meningkatkan literasi dan edukasi terhadap masyarakat itu sendiri. Supaya mereka jangan apatis baik dengan pertemuan langsung melalui beberapa pola khususnya untuk Polri yang kita lakukan adalah misalnya Jumat Curhat. Kemudian program Polsek Harkam Tidmas sendiri, di mana Polsek-Polsek ini menjadi lini terdepan kepolisian. Ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka juga secara rutin melakukan pertemuan-pertemuan sekaligus bersama-sama tentu dengan aparat di tingkat kecamatan untuk melakukan edukasi sekaligus literasi terhadap masyarakat supaya mereka mau berpartisipasi secara maksimal di dalam pesta demokrasi yang ada saat ini. Kemudian kita lihat tidak hanya di Sumatera Selatan, kebetulan saya ini kali ketiga diberikan amanah sebagai Kakolda dan kebetulan masanya semua itu di masa pesta demokrasi. Oh iya. Tiga-tiga. Tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga. Nah, memang kita lihat secara nasional juga kalau kita hitung yang paling besar pemilih itu sekarang ini adalah di Gen Z. Iya, Gen Z. Nah, tentu kalau kita hitung Gen Z ini berarti pemilih pemula. Pemilih pemula baik yang ada di SMA maupun yang baru masuk ke perguruan tinggi. Nah, tentu untuk menyentuh mereka ini kita perlu menggandeng beberapa lembaga lain, kementerian lain ataupun mungkin instansi lain. Contoh kalau kita bicara SMA, nah tentu ini berada di bawah Pembinaan Dignas Provinsi. Nah, tetapi tidak berhenti di situ. Ada juga yang namanya Madrasah. Tidak iya, ini di bawah Pemimpinan Agama. Pemimpinan Agama. Nah, tentu ini juga perlu kita libatkan. Nah, di samping itu kalau kita bicara dunia kampus, nah ini kan ada lagi di LLDT. Nah, ini juga perlu kita gandeng seluruhnya untuk memasifkan literasi, kesadaran untuk berpartisipasi di dalam proses pemilu atau pilkade serentak nanti. Berarti Polda sendiri sudah mungkin menyusun langkah-langkah dalam program-program ya Pak ya, untuk membantu penyelenggara memasifkan tingkat partisipasi menjelang pencoblosan. Karena seperti yang kita ketahui di Sumatera Selatan ini, DPT-nya ini Pak ada 6,3 juta. Mayoritas tadi seperti Bapak sebutkan itu berasal dari Gen Z dan Millenial. Program-program tadi Pak ya, mungkin sudah bergulir. Sejauh ini gimana Pak? Dari Gen Z kita sama Millenial kita ini Pak? Ya, kami kan tidak bisa tanya satu persatu. Siapa? Tapi yang dilakukan oleh Polri adalah kita masuk ke kampus-kampus, kemudian kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama supaya mereka yang melakukan literasi. Kita mendorong seperti itu. Oh begitu, oke. Kembali lagi, sebenarnya ini kan domain penyelenggara juga kita dorong. Dia jangan cuma sekedar memanage, tetapi juga harus mengajak literasinya diperbanyak, supaya kalau kita ingin partisipasi itu tinggi ya seperti itu. Jangan sampai nanti kita menghadapi pemilih-pemilihan apatis yang tidak mau peduli. Karena keberhasilan proses pemilihan ini sendiri, salah satu indikatornya adalah tingginya partisipasi masyarakat. Kalau berdasarkan data kePU kemarin, ada sekitar 85 persen. Nah, betul. Bagaimana di 2019 yang cuma 80 persen, berarti ada kenaikan yang rata-rata itu dari Gen Z tadi, Pak. Ya, Gen Z ini kan otomatis lebih banyak scrolling, Pak. Scrolling dan itu juga masuk di ranahnya media sosial dan ada kaitannya dengan media, gitu, Pak. Nah, kaitannya, Pak, sejauh ini kan memang media juga sebagai pilar keempat, khususnya yang mainstream, itu juga bertanggung jawab, menyukseskan dan meningkatkan kesadaran. Pada sendiri sejauh ini gimana, Pak, sinergitasnya dengan media-media yang baik yang mainstream, konvensional, ataupun dengan yang sosial media itu sendiri? Ya, Alhamdulillah seperti itulah salah satunya. Jadi, komunikasi, saya sangat sadar, begitu saya diberikan amanah, saya sangat menyadari bahwa media ini salah satu pilar demokrasi. Ya, dari empat pilar ya, tentunya. Nah, oleh karena itu, ini menjadi mitra strategis bagi Polri, di dalam bagaimana mengelola situasi, kita tahu sendiri tugas Polri sebenarnya tiga, ya. Hakam, tipmas, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, penegakan hukum. Nah, untuk mewujudkan semua ini tentu tidak bisa sendiri. Betul. Kita bermitra. Betul. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Iwi tadi, bagaimana dengan media, ya tentu ini menjadi satu keharusan. Menjadi mitra strategis bagi Polda Sumsel, teman-teman media, walaupun kita tahu banyak ya, banyak ya, banyak wadah-wadah yang sekarang memuncul, yang menjadi wadah dari teman-teman media. Tetapi, pada prinsipnya, Polda Sumsel diterbuka bagi semua untuk kita lakukan kerjasama. Mungkin Mbak Iwi juga bisa melihat, menyaksikan, bagaimana kami berupaya mempiralisasi konten-konten positif melalui media sosial. Jadi, kita jangan dicekoki dengan berita-berita penegakan hukum saja, penangkapan jamret pelaku, pelaku begal. Karena, ya kalau yang hal-hal begitu, udah biasa. Nah, sekarang yang bagaimana kita mencoba, saya mengajak teman-teman saya di Polda, kita ubah. Yang itu tetap kita jaga, kita munculkan hal lain yang lebih positif, yaitu viralisasi konten-konten positif yang bisa memunculkan sosok Polri, atau juga kita bisa menggunakan teman-teman yang dari Amsi, kemudian, saya tahu di sini belum ada namanya Amsi Indo, belum ada. Amsi Indo belum ada apa? Belum ada yang ada FAMS. Nah, itu juga saya sudah ketemu. Di awal-awal saya datang itu, saya memang ajak beberapa rangkul semua, dari AGI, CTI, dan sebagainya. Pemirsa, memang Kapolda kita yang satu ini, mungkin tanggal 27 nanti, dua bulan ya Pak ya? Insya Allah. Tapi sangat terlihat aktif begitu, menggelorakan aktivitas yang di luar kedinasan kali Pak ya? Tapi tetap membawa kedinasan, artinya bersifat humanis. Pak Kapolda juga terlihat sering menyapa yang pinggiran-pinggiran itu Pak ya, kemudian juga beliau juga dikenal, saya pernah lihat, antusias sekali ketika diajak berbincang oleh media maupun organisasi pers. Jadi memang sangat terbuka sekali kami lihat Bapak Kapolda yang kali ini sukses Pak. Selanjutnya Pak, balik lagi ke media tadi Pak. Saya izin bicara dengan kawan-kawan di media ini Pak. Ini Pak Antara sendiri, eh Pak Antara, Pak Sari, Pak Izin. Sejauh ini Pak, kita kan punya tanggung jawab moral ya. Sejauh ini, Antara sendiri bagaimana? Menyikapi sinergitas itu dengan Polda, ataupun baik dalam mengelola pemberitaan-pemberitaan menjelang dari pencoblosan tanggal 27 ini. Karena masyarakat kan juga semakin cerdas. Acuannya tetap ke media kita yang konvensional dan mainstream. Menurut Pak Syarif gimana Pak? Terima kasih Buwi dan selamat siang buat pemirsa Sumek.co Podcast. Jadi pada intinya, pergelaran dari pilkada ini merupakan istilahnya rutin-rutin. Tapi meskipun rutin, kita harus mempersiapkan untuk mempilih pilkada ini dengan liputan-liputan yang sifatnya lebih mengedukasi kepada masyarakat dan juga memberikan pencerahan-pencerahan, konten-konten yang kita hasilkan. Kalau kami sendiri di antara, kita memiliki desk khusus untuk pemilu. Pemilu itu kita dari pusat, kita ada semacam, apa namanya itu, semacam berita. Terus kita juga kan selain memberitakan media itu adalah merupakan aktor dari pelaksanaan pilkada ini. Jadi kita, media itu bukan hanya mempublikasikan, kita juga memberikan edukasi dan kita juga memfasilitasi pihak-pihak tertentu, penyelenggara dan juga pihak calon, partai politik dan lain-lainnya itu melalui media. Kita upayakan, kita memberikan ruang kepada mereka itu secara berimbang dan juga memberikan ruang kepada mereka secara jelas. Di sisi lain, kita juga berpatokan kepada rambu-rambu. Kita mempunyai rambu-rambu aturan. Kita kode etik jurnalistik, kita juga meng-upgrade pengetahuan kita tentang undang-undang pilkada. Sehingga kita dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Dan Alhamdulillah, sejauh ini kami lihat di Sunsel cukup kondusif, pakar poda dan jajaran sudah cukup optimal melakukan berbagai upaya, termasuk istilahnya calling down, ya? Calling down. Calling system. Calling system. Calling system diperlanggakan beropo-es dan juga kegiatan-giatan komunikasi sosial itu sudah cukup maksimal. Termasuk dengan media, kita selalu mendapatkan informasi-informasi tentang dinamika di lapangan, dinamika di suatu daerah, gitu kan. Termasuk kami juga mencoba mengangkat dinamika-dinamika yang mungkin bisa memberikan masukan-masukan kepada penjagaan pemilu dan juga keamanan untuk bisa memberikan, mungkin mem-follow up dari informasi-informasi, gitu. Terus di sisi lain, untuk pilkada ini mungkin dari sisi edukasi kelihatannya itu sudah cukup, karena pelaksanaan cukup sering, gitu ya, pelaksanaan pilkada sehingga masyarakat itu lebih ringan untuk kegiatan-kegiatan pilkada ini. Dan mungkin, saya berharap, mungkin ini suatu kondisi yang bisa memberikan pemilih atau masyarakat itu lebih dewasa dan lebih arif dan lebih bijak mendapatkan informasi, menerima informasi, dan juga dia bisa memberikan feedback, informasi-informasi yang positif untuk mendukung pelaksanaan pilkada ini. Oke, baik. Memang media ini perannya penting sekali, Pak. Iya. Penting sekali. Dan kita menyadari semua itu bagaimana bisa ikut berpesta tapi tanpa mengacau pesta itu sendiri. Coba saya tanya ke Bung Pei ini. Bung Pei ini dari Pal TV, Pak. Pak, TV-nya wong kita, Pak. Paling Bang TV. Paling Bang TV, TV-nya wong kita. Dari sisi elektronik sendiri, begitu ya. Pak TV sendiri bagaimana memandang suasana pilkada saat ini. Terima kasih, Mbak Wiwi. Untuk pemirsa sumek.co, selamat siang. Dari pertanyaan tadi, agak lebih asik kita lihat untuk yang pilkada tahun ini, Pak. Karena serentak. Unik ya, unik. Kayak Peran Pal TV juga, kita udah buka program sendiri pilkada, Pak. Terus juga kita, di debat ini kita keliling, Pak. Udah hampir 16 kali ini, debat, nanti terakhir tanggal 22. Itu fenomenanya beda, Pak. Jadi kita koordinasi dengan pores masing-masing kebukatel itu, mereka udah nyiasati. Kau ini ada pemicu nih. Oh, sudah mapping ya? Kayak di Lahad, maren. Di Lahad. Di Lahad. Jangan ada konflik. Yang dari daerah lain mau masuk kan ada di ini dulu, dikat, dikat dulu. Oh, gitu. Terus juga animu masyarakat luar biasa, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Di pasangan calon ya, Pak. Karena kayak di Lahad itu udah kemarin sempet tembus 40 ribu, Pak. Youtube-nya, Pak. Yang viewers-nya. Iya. Itu luar biasa. Di daerah-daerah lain. Daerah yang kecil, Pak Lawang, itu bagus, Pak. Nah, jadi dengan ada respon positif seperti ini, emang kalau dilihat, respon masyarakat itu yang bukan ikut di barisan paslum, itu udah berbagian, Pak. Nah, itu. Jadi, ya, tujuan langsung. Udah tujuan langsung. Jadi, misalnya, Pak TV Debat nih, ada Youtube, PI biasa survei ke rumah ini, udah buka Youtube sendiri, ya. Wah, itu dia. Jadi, tinggal kita mengeset dari penyegara KPU bagaimana, jangan sampai kayak yang semalam ada di Oku itu terulang, kan nggak boleh. Jadi, jangan sampai lah kayak itu. Maksudnya, dinamikanya sebetulnya. Jadi, dirangkan, mending kita angkat biar sukses, nggak ada konflik di Sumso. Ya. Ya. Mungkin itu tadi, apa, kaitannya kan, sebenarnya, Pak Polda juga pernah bilang, udah memapping beberapa kabupaten kota. Iya, bener. Itu tadi, Pak. Jadi, sejauh ini kan ada satu yang di luar prediksi tadi, Pak. Iya. Tanggapan, Pak Kapolda, Pak. Mapping daerah rawan. Iya. Mataan yang sering disebut indeks kerawanan. Indeks kerawanan. Atau indeks potensi kerawanan. Ini baik yang dikeluarkan oleh teman-teman bawah seluruh, maupun yang dikeluarkan oleh, atau yang dilakukan juga oleh polis sendiri. Tapi, sekali lagi saya katakan, jangan menjadikan kita khawatir terhadap indeks-indeks ini. Tetapi justru itu menjadi alat ukur atau tools bagi kita bagaimana mempersiapkan pengamanan. Pengamanan. Nah, beberapa hari belakangan ini, daerah yang tadinya kita prediksi, aman. Fine-fine saja, ternyata bergejola. Hidro. Bergejola daerah yang tadinya kita pikir akan panas, ya... Lebem. Landa-landa ternyata saja. Landa-landa saja. Nah, inilah yang namanya dinamika. Ya, betul. Nah, kemarin juga kami diskusi langsung dengan Korko Pimda, ada Pak Pandang, Pak Gubernur, kemudian Ketua KPU, Bawasyu. Ya, saya bilang ya, semuanya harus tetap kita nilai situasi ini. Nah, yang paling utama adalah bagaimana kita mempersiapkan kekuatan pengamanan. Kalau misalnya memang ada persoalan di penyelenggara, ya, segera dievaluasi. Penyelenggara. Ya, kalau ada persoalan di tim pemenangan, ya, kita lihat persoalannya apa. Kalau dia kira-kira menyangkut dengan pidana pemilu, dugaan punggah pidana pemilu, tangani bawah sini. Kan sudah ada apanya. Karena tangannya sudah ada. Selurangnya sudah ada. Ya, kebawah seluruh. Kalau tidak diumum, laporkan ke polisi. Kita pasti tangani. Nah, sepanjang itu kita bisa pastikan saluran itu tetap terbuka bagi masing-masing persoalan, saya kira tidak ada masalah. Ya, namanya pilkada itu di mana-mana situasinya pasti lebih hangat daripada pilpres, atau pilpres. Pesta, namanya aja pesta. Pesta yang agak panas. Tapi tetap kondusif. Tetap kondusif. Nah, kemudian kita bersyukur bahwa tahun ini dan kita semua merasakan pilkada serentak itu. Ya, euforiannya. Pilkada serentak, pilkada serentak, pilkada serentak. Nah, tentu, kembali lagi, kalau kita bicara yang awal tadi, bagaimana memasifkan partisipasi masyarakat, bagaimana membesarkan partisipasi masyarakat, ada keuntungan. Karena orang-orang yang memilih di pilpres, dipilek. Ya, sebenarnya itu juga yang memilih di pilkada. Hanya bedanya, antara pemilih dan yang dipilih, bisa sering kenal. Ya. Bentuk tangga, jaring melaruh. Nah, di situ dia mungkin muncul gesekan. Nah, tetapi kalau misalnya dari teman-teman media yang masih memberitakan, seperti tadi disebutkan oleh Bung Peri, bahwa proses debat itu juga masih diinformasikan. Ya, mereka tidak perlu jadi tim pendukum, tapi mereka tinggal lihat mana sih visinya yang bagus. Betul. Mana sih visinya yang bagus, itu nanti yang kita pilih. Tidak perlu turun ke lapangan, tidak perlu turun ketemu dengan orang-orang, kan? Ya, kira gitu. Benar. Ini luar biasa manfaat dari teman-teman media bagaimana mengglorifikasi berita-berita melalui media elektronik khususnya, yang bisa langsung dibantong. Ya, langsung. Karena sekarang kan memang pemberitaan itu juga per detik, ya Pak ya. Perubahannya per detik, di mana seluruh masyarakat itu bisa mengupdate sendiri. Berita-berita itu seperti apa, apakah ini hoax, apakah ini kampanye hitam, apakah ini kampanye negatif, gitu. Nah, sejauh ini, Pak, sejauh ini menghadapi kampanye negatif, kemudian hoax itu sendiri, kemudian kampanye hitam itu, bagaimana pola menyikapinya, Pak? Kita sendiri, tadi di prolog tadi, kita sudah sampaikan bahwa beberapa pola yang diterapkan oleh Polri, kalau bicara mengenai media sosial, kita punya patroli cyber, patroli cyber, untuk menilai langsung apakah itu berita disinformasi, atau mungkin bahkan kampanye hitam. Banyak, banyak. Nah, kira-kira ada korban, ada pihak yang merasa dirugikan dari pemberitaan yang dianggap tidak betul, kan seluruhnya jelas, laporkan secara pidana, ITE. Tapi kalau itu kira-kira menyangkut terkait proses perkada, ada ruas, kan kira-kira ini. Kalau kira-kira berita-berita apa, akun-akun bodong, ya ini kita inventaris ya. Lalu kita berkoordinasi dengan teman-teman dari Komdiji, untuk kemudian dilakukan tak down. Dan itu dilakukan terus? Sampai sekarang, Pak? Terus ya? Terus dilakukan. Terus dilakukan. Sekarang kita lihat, Pak, di sosmed itu kan banyak sekali ini, Pak. Baik di platformnya TikTok, khususnya TikTok gitu. Banyak sekali yang kampanye-kampanye itu. Jadi, mungkin ada sebagian masyarakat yang ngomong, oh, di apa-apa upload. Toh, di apa-apa juga gitu. Seperti itu gimana? Kalau ini nanti muncul ada laporan, ada pihak yang dirugikan, itu kan menjadi pidana. Oke. Kan gitu? Ya. Tapi kalau misalnya dianggap kampanye negatif terus akunnya tidak jelas, kemudian tidak ada yang komplain, nah ini kita-kita masukkan dalam daftar untuk di take down. Berarti waktu harus hati-hati juga, kalau harus salah-salah akun. Haruslah. Jadi, kembali lagi di alternasi dan edukasi. Jadi, sehari-sebelum sharing. Hati-hati dengan jari ya Pak. Itu juga pemirsa saat ini memang fenomena media sosial itu sangat tinggi. Namun seiring waktu, masyarakat juga bertambah cerdas Pak. Mereka melihat di sosmed, tetapi habis itu biasanya perilaku dari pemain sosmed ini dia ngecek Pak ke media mainstream. Seperti antara Seperti Pal TV maupun kami di Sumex Group ini. Nah, antara sendiri apakah pernah ada khususnya zaman atau kan periode ini itu adakah membuka atau kayak kita lihat komdiji itu fakta atau hoax? Nah, kalau antara sendiri mengikapi itu seperti mana? Kadang-kadang kan kita media ini acuannya juga di sosmed dulu Pak. kita lihat dulu finalitas itu tadi Pak. Setelah itu kita menggunakan sumber daya kita untuk melakukan pengecekan. Antara dan Pak TV sendiri gimana kita? Mungkin dari antara sendiri singkat Pak. Terima kasih. Jadi untuk cek fakta kita ada juga untuk cek fakta kita ada deskripsi tadi di mereka itu langsung melakukan verifikasi ke sumber pertama biasanya itu. Ya, terus juga mungkin kalau di daerah kita hoax berita juga cukup banyak. Kita bisa mencari dulu yang bisa ditangani kita di daerah di biro sumse misalnya kita tangani langsung kita melakukan berita sesuai fakta sesuai fakta dari sumber pertama. Terus dari pertumbangan terakhir dari Dewan Per sendiri dia kan menyiapkan pilkada masalah jadi pembentuan dari masyarakat tentang pemberitaan-pemberitaan yang punya pilkada kalau masih ada 19 masukan dalam secara nasional mudah-mudahan kita di kondisi itu dan tadi saya setuju bahwa masyarakat itu salurkan maduan atau mungkin masukan itu ke saluran masing-masing kalau pilkada itu ke bawaslu atau mungkin masal itu ke selan yang sudah ada bisa ke polisan bagaimana dari Palti film kami butuh gambar dari medsos gambar sudah kita berlari kita crosscheck kadang kendala-kendala di lapangan dari KPU ada yang susah dari terus juga dari bawaslu kadang yang susah ditemui kadang kami memang ngejar waktu harus bisa dapat informasi konfirmasi lebih lanjut seperti apa tapi memang itu dilema di lapangan tapi intinya memang harus kita crosscheck harus di crosscheck tidak bisa langsung semata-mata oh ini langsung naik jangan tidak boleh juga itu kita ingin jadi kalau pagi itu emang ada bagian khusus juga untuk misalnya berita kita ada slot untuk berita pilkada terus yang tim editor ini sudah memang ada berarti Pak Kapolda media di Sumatera Selatan ini benar-benar sudah menjalankan tugasnya karena kita sangat sadar sebagai piwar tempat pengen sekali pilkada ini tingkat partisipasinya meningkat kemudian menghasilkan pemimpin yang memang benar-benar berkualitas dan amanah ya Pak jadi selanjutnya Pak kita masuk sudah masa waktu tadi untuk pengamanan pada hari hanya sendiri pada pencoblosannya sendiri Pak kita ada sekitar 13.000 lebih TPS di Sumatera Selatan ya Pak ya jadi Mbak Wili itu TPS kurang lebih jumlahnya 13.206 ya kita sendiri ya diusus di Sumsel kita sendiri sudah memetakkan itu kurang lebih ada 11.435 yang masuk kategori kurang rawan kurang rawan kemudian ada 1.554 masuk kategori rawan kemudian 217 TPS sangat rawan 217 TPS sangat rawannya ini yang paling utama itu terkait dengan keterjangkauan karena masalah biografi biografi itu yang paling utama kemudian dari pemetaan-pemetaan yang ada ini kita juga sudah menentukan personen yang akan kita dibatkan baik dari teori sendiri termasuk juga yang teman-teman dari limas jadi masing-masing klaster kategori TPS ini itu pola penyamanannya berbeda selain dengan teman-teman limas tentu kita juga berkoordinasi dengan teman-teman TNI tapi posisi teman-teman TNI tentu ini kan backup ya menunggu mudah-mudahan tidak terjadi eskalasi yang tidak kita inginkan saya rasa insyaallah saya yakin masyarakat sumsel ini pengen pelaksanannya semua aman tidak pengen kita ada yang terluka atau mungkin ada yang dianggap tidak bagus di dalam proses prikada insyaallah tanggal 23 di pelda sendiri kita akan mengapelkan seluruh personel pelda yang akan kita dorong melakukan backup pengamanan ke pores-pores 23 minggu utama awal minggu utama awal minggu utama ya nah itu sekalian mereka nanti pada saat 24 mereka akan berangkat membawa logistik logistik ke kabupaten lanjut dari kabupaten tentu masuk ke kecamatan dan terus ke TPS-TPS nah kami sendiri juga ada satu lagi yang kami kemarin ingatkan kepada teman-teman KPU kemudian Pak Gubernur antisipasi jangan sampai terjadi kejadian 2019 dimana banyak petugas kita yang wafat karena kondisinya apalagi serentak ini bahaya kan nah harus kita antisipasi nah saya minta kemarin langsung Pak Gubernur Pak Gubernur tolong instruksikan kepala Kepala Dinas Kesehatan dan masing-masing penjabat Dupati ingatkan seluruh Dinas Kesehatan supaya mulai tanggal 26 seluruh Puskesmas on tiket semua nah khusus per sendiri kami petugas kami itu akan mulai dilakukan pemeriksaan kesehatan di hari Kamis nanti oh ya kita lakukan jangan kita kirim orang sakit ke daerah gak boleh dia harus jadi lagi jadi harus yang betul-betul kondisinya fit di samping itu juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pori yang ada di pores-pores itu juga semua on itu paling tidak mereka harus on sampai tanggal 20 30 pada saat surat itu ke PPK ke PPK ini ini harus kita antisipasi betul karena satu pun masuk petugasnya jangan sakit jangan petugasnya sakit itu kerawanannya di PPK kerawanannya di PPK makanya saya bilang kita juga sudah petakan itu kita punya PPK 241 seluruh Sumatera Selatan 241 PPK nah ini yang harus kita lakukan penebalan pengamanan tidak boleh ada satu pun manusia yang tidak dipanggil oleh PPK yang boleh masuk itu kita jaga kita jaga nah saya bahkan beberapa lokasi yang kita anggap perlu itu kita penebalan dengan pasukan berimu saya tidak usah sampaikan mungkin itu dipikir ini lain-lain lagi pemikiran orang itu saya pastikan beberapa daerah yang kita anggap perlu kita lakukan penebalan kemudian khusus untuk kota Palembang kita antisipasi karena pemilih terbanyak kan jangan sampai nanti petugasnya kelelahan tumbang nah itu kita harus antisipasi itu pasti dia hitungnya sampai malam atau mudah-mudahan tidak sampai pagi besoknya karena kan pasti akan bergeser lagi ke PPK nah itu saya pastikan benar kemarin saya ingatkan lagi kepada Pak Pak Andika Ketua KPU ingat antisipasi untuk Kota Pelembang kemudian daerah-daerah terjauh teman-teman selain daerah-daerah Muara itu pesisir-pesisir sungai itu kita udah siapkan juga kapal-kapal bola air untuk membantu dropping logistik kemudian pergeseran kembali nah saya saya tekankan kepada teman-teman KPU kalau di PPK dia beres aman di kabupaten clear yang penting di PPK ini yang paling penting 241 PPK 241 PPK nah begitu semua sudah ditarik dari TPS itu nanti tinggal posep pengebalan di PPK kecamatan seperti itu nah beberapa daerah yang saya highlight itu ditambah dengan berimbang itu lebih sekedar pencegahan dari agar lebih ya ya itu pasti satu PPS satu persen tidak tidak tadi yang saya katakan tadi berdasarkan pola pola ada yang kurang rawan ada rawan ada sangat rawan nah kalau jumlah keseluruhan antara Polri dengan Linmas sendiri itu ada 31.396 personel ya Linmasnya memang yang banyak 21.000 sekian Polri sendiri 4.470 yang masuk ke TPS di tahun kemarin bang satu anggota berawal 4 TPS ada itu kalau dianggap tidak kurang rawan boleh 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 jadi kalau sekarang gini kadang-kadang kan daerah kita jangan kita ukur kota tapi kalau kita masuk ke daerah katakanlah Banyuansi tidak ada orangnya yang ada kebun tidak penuas jarak jauh-jauh itu dia ya tentu pola pengamanannya berbeda bang pasti berbeda nah khusus untuk di TPS kurang rawan itu jumlah personilnya gabungan Polri limas itu 26.000 sekian kemudian khusus untuk TPS rawan itu jumlah personil gabungan Polri limas itu 4.111 kemudian khusus TPS sangat rawan ini gabungannya 700 personil apakah angka ini mengalami peningkatan Pak dari filek kemarin kalau saya saya tidak membandingkan ke situ karena kalau menurut saya sebenarnya justru berkurang kenapa pada saat pilek dan pilpres itu satu TPS 300 sekarang di pilkada itu 600 berarti jumlah TPSnya menciut tapi jumlah pemiliknya bertambah seperti itu Mbak W kalau lancar sampai malam sudah kemudian perlu kita garisbawahi di pilkada tidak ada DPTB DPT tambahan ada orang semua lokal di pilpres pilk itu banyak masalah di DPTB mungkin persoalan kembali lagi penjelasan sosialisasi Bapak DP tambahan Ibu DPT tambahan boleh cuma ngeblos adalah pilpres dan legislatif yang mana gitu terbaca ini enggak ada lima suara akhirnya muncul PSU kan gara-gara gitu kalau balik lagi Pak yang menarik sekali yang bicaraan soal korelasi sinergi antara perubahan dan khususnya di Palembang dan Sumatera Selatan ini sendiri ini kan sebentar lagi kita masuk di masyarakat minit tenang minit tenang ini kalau saya tidak salah biasanya biasanya berkebaran tampan yang itu seperti saya katakan tadi semuanya kita antisipasi selain kampanye hitam kita juga antisipasi serangan fajar kan gitu kan itu kan sistemnya teori sudah punya pola-pola sendiri untuk mengantisipasi beda dengan personil yang tadi beda 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 personilnya berbeda kalau itu tadi yang saya sebutkan angka-angkanya itu TPS TPS saja tetapi khusus untuk kegiatan-kegiatan lain kita punya pola-pola namanya kegiatan rutin yang ditingkatkan selama proses seminggu tenang jadi ya kita kan ini bukan pemilihan baru ya udah berulang-ulang kita udah tahu pola-pola itu yang pertama saya mengimbau kepada seluruh masyarakat sumsel yang memiliki hak pilih dan sudah bisa memilih saya berharap mari rame-rame pada hari Rabu tanggal 27 November untuk datang menyampaikan aspirasinya jangan sampai golput jangan karena ini kesempatan untuk menentukan nasib daerah kita 5 tahun ke depan kemudian yang berikut kepada seluruh peserta pemilih apa pemilihan baik para calon maupun tim pemenangannya ayo sama-sama kita jaga daerah kita supaya tetap kondusif berbeda pilihan itu sudah keniscayaan ya keniscayaan saya sama adik saya laki-laki pasti memilih istri yang berbeda gak mungkin istri yang sama kalau istri yang sama malah berantem ya jadi itu biasa itu itu ya itu suatu keniscayaan jadi sudah jangan perbedaan pilihan itu terus menjadikan kita pecah selaturani yang penting sekarang bagaimana kita memilih pemimpin yang terbaik baik di tingkat kabupaten wali kota eh kota madia maupun provinsi sumatera selatan baik mungkin apakah ada ini cukup ya mungkin tambahin dikit untuk keluarga supaya bang sumsel khususnya jenis lebih pintar menikapi yang di mesos yang di media lebih banyak cross-check jangan asal-asal langsung upload-upload gitu jadi 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 biar lebih lebih enak lebih enak kita bisa tahu visi dan misinya pasangan-pasangan calon yang akan memimpin wilayah kita dan janggu konservitasi ya mungkin untuk warga sumatera selatan ini adalah sudah pada terakhir karena kita 5 tahun lagi dan ya kan ya tidak berbeda dengan sebelumnya dan memanfaatkanlah hak sebaru selamat karena akan menuntukkan untuk 5 tahun ke depan terus juga untuk untuk menghindari informasi-informasi yang tidak jelas ya maka kami mengajak untuk melakukan check pada yang bisa berjuan dan saya harap setiap masyarakat yang memiliki media acuan untuk bisa melakukan kursi berita-berita yang terutama ini yang terakhir sekali karena kita jendirian Pak senyakit sekolah dan menunggu ya Pak sebenarnya harapannya dengan media itu seperti apa Pak harapan saya tentu dengan teman-teman media karena kita menjadi bagian dari pilar demokrasi tentu apa yang menjadi tugas kita insimasi supaya bisa terlaksana dan bisa saling mendukung ayo kita bergandengan tangan teman-teman media bertugas mencerahkan masyarakat mencerdaskan bangsa nah kami sendiri juga bertanggung jawab bagaimana menjaga situasi kantifmas ini tetap kondusif sehingga masyarakat bisa beraktifitas sesuai dengan kerja masing-masing beraktifitas normal sambil mendapat informasi yang valid dan kredibel baik terima kasih Pak Kapoda Pak Syarif dan Bung PI sudah berkenan di acara podcast ini Pak semoga dapat memberikan kecerahan setidaknya untuk para pemilih yang ada di Sumatera Selatan jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November 2024 hari Rabu gunakan hak pilih pilihlah pasangan yang sesuai hati nurani kita masing-masing demikian podcast kita hari ini saya Bibi host dari sumex.co akhir kata wabilahitabik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh